Intro Antisipasi memburuknya perekonomian warga akibat dampak pandemik corona Bupati Tenggalek akan berikan kompensasi saldo bagi orang dalam pemantauan Atau ODP agar memaksimalkan mengisolasi diri Selain itu ribuan kartu penyangga juga akan dibagikan Bagi warga yang perekonomianya terdampak langsung Saldo yang akan diberikan kepada mereka yang berstatus ODP tersebut adalah saldo ojek online Atau ojol blojek yang bisa digunakan untuk order kebutuhannya Selama menjalani isolasi diri di rumah Menurut datanya diimpun pemerintah daerah hingga 1 April 2020 Sudah ada 455 ODP di Kabupaten Tenggalek Selain itu pengkap juga meluncurkan 5.000 kartu penyangga ekonomi Bagi warga yang paling terdampak secara ekonomi Bupati Tenggalek Muhammad Nur Arifin menjelaskan kartu penyangga ekonomi tersebut berbentuk e-money Atau uang elektronik Masing-masing kartu akan diisi saldo 100.000 rupiah per bulan Dan bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di depo-depo yang telah disiapkan Warga pemegang kartu penyangga ini akan menerima saldo hingga 3 bulan ke depan Atau hingga masa pemulihan akibat pandemi corona Kemudian yang kedua Meregistrasi semua orang dalam pemantauan Untuk mendapatkan akun Ojek Online Dalam hal ini bermitra dengan Ojek Disertai dengan top up saldo senilai 200.000 Pada ODP yang sedang menjalani isolasi diri di rumah selama 14 hari Dimaksudkan agar mereka bisa disiplin mengisolasi diri di rumah Di satu sisi tetap dapat terpenuhi kebutuhannya Tanpa harus bekerja atau pun berbelanja di luar Paling tidak di masa awal ini Pemerintah akan menyiapkan 5.000 kartu penyangga ekonomi yang bekerja sama dengan Bank BRI Dimana setiap pemegang kartu Akan mendapatkan 5 kg beras Dan saldo e-money dengan saldo 100.000 Yang akan diterima setiap bulan Hingga 3 bulan ke depan Atau masa recovery akibat pandemi wabah corona Dinyatakan selesai Bupati juga menambahkan Untuk dua program ini Pemkap Tenggalek Menggunakan sumber dana gotong royong Yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Atau Basnas Tenggalek Dengan nilai lebih dari 600 juta Langkah ini dimaksudkan agar memberikan ruang Bagi tim anggaran Pemda Untuk menyisir anggaran lebih detail Serta berkoordinasi dengan desa Dan sektor terdampak Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap Mengenai mereka yang paling rentang Terdampak COVID-19 ini Terima kasih telah menonton!